Christchurch merupakan kota terbesar di Selandia Baru bagian selatan. Kota ini memiliki persona tersendiri. Dan hari ini saya akan menjelajahi Christchurch hanya di Halo Living. Kali ini saya akan berwisata di kota kebun bersama teman saya, Joey Sajomart. Joey orang Filipina, tapi ia bekerja di Dinas Pariwisata Selandia Baru, khususnya di kota Christchurch dan Kantenburi. Taman botani terletak di tengah kota Christchurch. Didirikan di tahun 1863, taman ini memiliki lahan seluas 21 hektare. Kebetulan saat ini sedang awal musim gugur di Selandia Baru. Warna kuning kecoklatan yang hangat pun mendominasi taman. Jadi di Christchurch, mengapa pohonnya itu lebih cepat berubah warna? Padahal masih awal musim gugur karena memang di Selandia Baru bagian selatan itu lebih dingin cuacanya. Jadi pohonnya lebih cepat berubah warna. Tak hanya menjadi magnet bagi wisatawan asing, warga sekitar pun kerap memanfaatkan taman ini untuk olahraga atau hanya sekedar bersantai. Selain menikmati keindahan taman, pengunjung bisa memanjakan lidah dengan secangkir coklat panas dan aneka kudapan yang lezat. Ya, di kafe unik yang mengusung tema rumah kaca. Ini dia, I Like's Cafe. Thank you, Lenny. One of my friends. Thank you. Ya, thank you. I Like's, ini kafe yang ada di tengah-tengah Botanical Garden. Dan sekarang saya pesan hot chocolate dan makanan kecil di sini seperti kue-kue dan salad itu halal. Setelah berkeliling Christchurch, saya dan Joey mengunjungi masjid terbesar yang ada di sini. Namanya di Christchurch, namanya Masjid Al-Nur. It's going to be like this. So, ready? Let's go inside. And we have to take off our shoes before we enter the mosque. Assalamualaikum. Kami pun disambut oleh komunitas muslim Kandenburi. Di sini, informasi tentang fasilitas ramah muslim di Christchurch bisa kita dapatkan. Beruntungnya, saat itu sedang ada kegiatan anak-anak. Salah satu kegiatan di Masjid Al-Nur ini setiap hari Kamis dan Jumat, ada pengajian dan khusus untuk anak-anak. Yora Assalamualaikum. Kamilah. Apa yang indah yang indah? Beritahu. Hai. Hai Kamilah. Beritahu. Hai. Hai. Subhanallah. Nih, yang cuma bisa ditemuin di masjid ini. Ada Quran, yang ada terjemahan bahasa Indonesia. Dan ini disumbangkan oleh pemerintah Arab Saudi khusus di Masjid Al-Nur di Christchurch. Tiga ribu jumlah muslim yang tinggal di Christchurch. Dan dari tiga ribu jumlah tersebut, ada orang Indonesia juga yang saya akan temui di masjid ini. Assalamualaikum. Ibu, saya Landra, ini semua dari Indonesia ya. Sudah berapa lama tinggal di sini? Beda-beda. Jadi semuanya sudah rata-rata 20 tahun tinggal di sini? Kalau masjid ini tidak muat, biaranya kita sewa gedung besar. Tidak. Ada beberapa buah tempat yang dikakak untuk muslim. Ada beberapa, mungkin 20 halal-kuala-kuala-kuala-kuala. Ada banyak orang-orang yang akan membantu. Banyak pengantan pengantan berjaya ke masjid ini tidak ada di plan. Ada orang yang akan membantu mereka untuk mencoba hotel. Jika mereka percaya, ada banyak bantuan di sini dari Muslim. Restoran halal cepat saji ini populer tak hanya di kalangan warga Muslim di Christchurch. Resto ini menawarkan menu olahan ayam. Tapi yang paling diminati adalah ayam panggang bumbu orientalnya. Dan ternyata kita ketemu lagi di sini. Tak heran jika cocok dengan lidah orang Asia, khususnya orang Indonesia. Nah, sekarang saatnya menikmati keindahan alam di Kanton Buri Tengah. Caranya dengan mengarungi sungai Raikara George menggunakan perahu jet. Ini dia, jika Anda ingin menikmati itu. Ya, terima kasih. Nah, untuk sebelum naik Discovery Jet ini, standar keamanan dan prosedur yang harus kita ikuti terpenting. Salah satunya adalah life checker. Sekali trip, perahu jet ini bisa membawa 10 hingga 14 penumpang. Dan petualangan pun dimulai. Lea, bolehkah Anda jelaskan kami di mana kita sekarang dan apa saja yang kita lakukan? Oke, Lander, so here we are at the Raikara Gorge. One hour from Christchurch. And we're on the Discovery Jet. Jet boating up the Raikara River. Yeah. On New Zealand's best kept secret. This is amazing. Let's go there. Kita beruntung hari ini bisa naik di Discovery Jet, karena matang harinya lagi bagus, dan maka air sungai-nya itu jadi terlihat banget liru. Wuhu! Discovery Jet-nya sebentar lagi akan di-spend atau di-putar sama Bule ya. So, kita harus pegangan. Good? Jet! 10 tahun lebih membawa perahu jet membuat blir, Piawai mengendarai perahu jet dengan kecepatan tinggi. Subhanallah, saya baru pertama kali merasakan pengalaman seperti tadi. Selain bisa merasakan pemandangan alam yang begitu indah, adrenalin saya juga terpacu ketika perahu diputar. Yap, ini dia. Halo Living from Christchurch. Nima Delandra, Reza Nidita melaporkan untuk NET.